Di Eropa, ada 12 ribu pasukan, setiap negara itu Pak, setiap negara ada 12 ribu pasukan elit di bawah tanah. Dan pasukan itu bukan latihan ini Pak, latihan tembak dengan senjata canggih tidak. Mereka memang sudah dipersiapkan untuk peran manual. Latihan mereka luar biasa. Kelas ninja, kemampuan pedang mereka, kemampuan belakang diri tangan kosong mereka. Sehingga nanti di perang dunia keempat mereka yang dikeluarkan. Dan mereka yang akan melawan Imam Mahdi dan orang-orang berimat. Jadi kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Sekarang hari ini masuk hari ke-24. Awalnya, peperangan ini direncanakan hanya berlangsung selama 4 hari. Kiev ditaklukkan, setelah itu Rusia mengendalikan urusan. Ternyata tidak. Vladimir Zelensky memberikan perlawanan, walaupun dia seorang pelawak, Yahudi Tulen. Dan dia adalah pendukung bahkan pelaku LGBT. Dia memberikan perlawanan yang tidak tanggung-tanggung. Mengemis, meneteskan air mata kemana-mana, minta bantuan. Pada hari ini, sudah puluhan ribu pasukan relawan datang dari berbagai negara Eropa dan mereka itu dibayar. Sehingga disebut dengan pasukan bayaran. Rusia memberikan ketegasan Menteri Pertahanan. Kami tidak akan berbelas kasih dengan pasukan bayaran ini. Mereka dari berbagai negara di Eropa, Pak. Saya katakan kepada Bapak Ibu, Rusia adalah pecahan Uni Soviet dan inilah eksistensi terbesar Uni Soviet setelah Uni Soviet dihancur leburkan oleh Mujahidin Taliban di Afganistan. Hancur berkeping-keping Uni Soviet. Setelah itu, Amerika Serikat sebagai negara super power satu-satunya di dunia dengan menggunakan payung PBB-nya mengajak seluruh kekuatan NATO untuk mengoroyok rami-rami Mujahidin. Taliban yang ada di Afganistan. 20 tahun, peperangan terpanjang yang pernah dialami oleh Amerika Serikat dan peperangan paling memalukan, paling merugikan. Tidak terkira kerugian mereka lubang hutang terdalam harus mereka tanggung dan ini tidak akan bisa mereka tuntaskan untuk beberapa abad. Tapi mereka nekat dan gila tanpa ada jaminan emas, mereka cetak 20 ribu triliun dolar. Tanpa ada emas yang menjaminnya secara gila-gilaan. Dan ini menandakan sebentar lagi, perekonomian dunia yang berbasiskan uang palsu ini Pak, uang kertas ini akan berakhir. Dan kita di dunia akan kembali kepada emas dan perak sesuai dengan yang dimubuatkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW. Lalu kalau begitu bagaimana? Maka kita kembali kepada trek. Apa kata Rasulullah SAW, kamu benar-benar akan berperang nanti melawan seluruh kekuatan Arab. Dan kamu akan menaklukkan mereka, Allah akan menolong kamu. Yang dikatakan kamu oleh Rasulullah adalah orang-orang yang beriman, para mujahidin bersama Imam Al-Mahdi. Terus kata Rasulullah berikutnya, kemudian kamu akan menaklukkan Furs. Itu Iran hari ini. Kamu akan menaklukkan, kamu akan perang dengan mereka. Kamu taklukkan mereka. Karena musuh Islam yang paling pekat, yang paling kuat, yang paling alut, yang paling panjang sejarahnya, yang paling benci dengan Islam Al-Sinna wal Jamaah adalah Syiah yang ada di Iran hari ini. Dan kamu akan berperang mengalahkan, melawan Furs. Dan kamu akan ditolong oleh Allah, kamu akan menang. Lalu kamu akan kembali ke Betul Maqdis memimpin kekuatan umat Islam dengan khilafah Islamnya. Satu titik itu, satu poin. Lalu Barat yang sedang gaduh, yang sedang perang, yang sedang hebat-hebatnya. Dengan blok timur melihat kekuatan nyata sudah muncul di tengah-tengah. Mereka, yaitu umat Islam, para mujahidin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka kata Rasulullah, kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum. Rum sepanjang sejarah yang diceritakan Rasulullah, telah membentuk peperangan yang tak terkira-kira panjangnya. Dan ini termasuk perang salib yang kita kenal selama ini, Pak. Ratusan tahun perang salib ini berjalan. Sampai hari ini, perang ini masih terus berlanjut. Seperti kata George W. Bush, bahwa ini adalah crusade. Ini adalah perang salib. Berarti perang salib berlanjut. Sampai kepada eksistensi Israel. Itu adalah eksistensi perang antara Barat melawan Islam. Nah, kalian nanti akan melakukan perjanjian damai dengan mereka. Adanya kalimat perjanjian damai, berarti kan umat sedang perang terus dengan mereka ini. Damai dulu, akur dulu, sebentar. Ketiatan senyata lalu berdamai. Dan kalian akan memerangi musuh bersama di sebelah, di belakang kalian. Apa kata Albert Einstein? Seorang Yahudi, Pak. Dan baru-baru ini, Vladimir Putin mengulangi kata-kata Albert Einstein. Apa kata Albert Einstein? Dikatakan kembali oleh Vladimir Putin. Jika ini adalah perang dunia ketiga, maka saya akan berikan kepada kalian apa yang dijanjikan. Kalian ingin kiamat, saya akan ciptakan itu untuk kalian. Saya tidak menginginkannya, tapi kalian yang menginginkannya. Maka semua peluru nuklirnya hari ini, Pak, disiagakan menurut kepada negara-negara di Eropa dan bahkan ke Amerika. Ini membuat ketakutan dan ditanggapi serius siaga satu oleh Amerika, Pak. Bapak harus tahu, sampai hari kemarin, sudah 100 ribu pasukan tempur Amerika Serikat sudah berada di Polandia hari ini, Pak. Dengan alatnya, tank-tanknya, dan bahkan kapal-kapal selamnya, kapal tempurnya sudah merapat. Dan 40 ribu pasukan NATO sudah ada di Polandia pada hari ini. Lengkap dengan persenjataan mereka. Betul-betul perang ini sudah mulai menyeret banyak negara. Saya khawatir, Pak, kalau benarlah ini, ini adalah gerbang perang dunia ketiga, maka selamat tinggal kesejahteraan. Selamat tinggal segala kemewahan. Kita tidak akan lagi bisa menikmati listrik. Kita tidak akan bisa lagi menikmati handphone dengan segala fiturnya. Tidak akan ada lagi internet. Tidak akan ada lagi sinyal. Tidak akan ada lagi berfungsi satelit. Selamat tinggal segala kesejahteraan. Mobil kita hanya tinggal rongsokkan yang tidak bisa lagi jalan. Tetap keren. Tapi sudah tidak ada lagi bahan bakarnya. Dan bahkan besi-besinya pun, mesin-mesinnya tidak lagi bisa berfungsi. Kenapa? Gelombang kejut daripada hantaman bom nuklir, ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang sangat mengerikan, yang menghentikan semua aktivitas dan teknologi. Maka sekarang, dengan jumlah hulu ledak bom nuklir yang sampai 13 ribu ini, ini akan bisa menyediakan pengganti atau sama posisi kekuatannya dengan hantaman meteor dari ruang angkasa. Yang akan menyebabkan teknologi musnah dan dukon pun muncul. Jadi saya lihat, bila benar perang Rusia-Ukraine ini akan menyunjuk kepada perang dunia ketiga, maka demi Allahi, billahi, tallahi, selamat tinggal segala kesejahteraan. Bapak akan memasuki hadis yang dikatakan Nabi dulu, kalian benar-benar akan kembali dari zaman sekarang. Kalian akan berperang nanti setelah itu, menggunakan pedang, tombak, panah, dan batu. Kenderaan kalian akan kembali kepada kuda. Dan ini disampaikan oleh Vladimir Putin dalam pidatonya. Pidato kenegaraannya di tengah-tengah invasinya ke Ukraina. Apa katanya? Saya menyampaikan kepada kalian, bila ini adalah perang dunia ketiga, kata Putin, maka inilah pernyataan daripada Albert Einstein. Einstein adalah seorang Yahudi. Saya tidak tahu kalian nanti berperang dengan apa pada perang dunia ketiga. Senjata apa akan kalian pakai dalam perang dunia ketiga, yang pasti dalam perang dunia keempat, semua kalian sudah berperang dengan menggunakan batu, tombak, panah, pedang. Dan kenderaan kalian akan kembali menggunakan kuda. Albert Einstein ini, dia baca kitab, Pak. Orang Eropa, orang Barat hari ini baca kitab. Seperti yang disampaikan oleh bapak kita barusan tadi, di Eropa ada 12 ribu pasukan setiap negara itu, Pak. Setiap negara ada 12 ribu pasukan elit di bawah tanah. Dan pasukan itu bukan latihan ini, Pak. Latihan tembak dengan senjata canggih, tidak. Mereka memang sudah dipersiapkan untuk perang manual. Latihan mereka luar biasa. Kelas ninja. Kemampuan pedang mereka, kemampuan belah diri tangan kosong mereka. Sehingga nanti, kata Rasulullah, di perang dunia keempat mereka yang dikeluarkan. Dan mereka yang akan melawan Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Perperang berlasuh selama empat hari. 80 bendera dari Merum, dari Barat, kata Rasulullah, bersatu. Setiap bendera membawa 12 ribu pasukan. Dan inilah pasukan-pasukan terbaik yang pernah hadir untuk berperang di muka bumi, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Dan itu sudah dilatih sekarang dengan sempurna, Pak. Di bawah. Dan ini akan ada negara-negara salib lainnya, yang punya pasukan, 12 ribu pasukan elit, di mana mereka disimpan khusus untuk persiapan perang dunia keempat. Perang dunia keempat dengan perang dunia ketiga hampir tidak ada jeda, Pak. Hampir tidak ada jeda. Sebab apa? Berakhir perang dunia ketiga, semua teknologi musnah akibat perang nuklir, dan berakhirlah semua kemauhan, kesejahteraan, dunia bagaikan kiamat, segala ketenangan hidup sudah selesai, sudah. Sekolah-sekolah tidak lagi bisa berfungsi. Semua kehidupan berakhir, PNS tidak akan bisa digaji oleh lagi negara, setiap negara akan bangkrut. Orang-orang akan bertutur di puncak kekacauan dan kepanikannya, sesuai yang digambarkan Rasulullah dalam hadir-hadir Suhaib Bukhari.